Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 24 Maret 2022. Tema Renungan dan saat teru kita dengan judul Naik Gunung dan Turun Gunung. Firman Tuhan terambil dalam Masmur 24 ayat yang ketiga. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Masmur 43 ayat yang ketiga. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan tempat kediamanmu. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam surga, perjalanan hidup kami, tak kalah kami hidup dalam dunia. Kami ingin mendaki puncak-puncak gunung keberhasilan. Namun kami ingin belajar bagaimana menyikapi tentang arti gunung yang sesungguhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Gambaran tentang orang berhasil, orang sukses itu digambarkan seperti orang yang naik ke gunung. Kita seringkali bertemu dengan ilustrasi, dengan gambar-gambar tentang orang sukses digambarkan dengan mendaki ke gunung dan sampai ke puncaknya. Dan sampai puncak kita bisa menaruh benderan negara kita, ataupun mungkin nama kita sendiri. Kalau ada batu kita akan menulis nama kita, menuliskan mungkin kalimat-kalimat yang kita akan harapkan. Itu menjadi kenangan. Itu yang disebut dengan naik gunung. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, di dalam Alkitab pun digambarkan tentang gunung pun adalah tempat di mana Allah berada. Masmur 24 ayat yang ketiga dikatakan, Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun, dibawa ke gunungmu yang kudus dan tempat kediamanmu. Gunung adalah lambang ketinggian. Dan ketinggian adalah lambang sebuah kesuksesan, kemuliaan, dan sebuah keberhasilan. Sehingga di dalam masmur ada dikatakan, Pertolonganmu datangnya dari mana? Aku melihat ke atas gunung-gunung dari manakah datang pertolonganku. Jadi gunung itu adalah lambang daripada sebuah puncak pencapaian. Namun sahabat seperjalanan sebelum kita berbicara tentang makna rohani dan pebelajaran yang kita bisa ambil. Pertanyaannya, apakah kita senang berada di atas gunung atau di kaki gunung? Mari kita belajar. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, penduduk-penduduk di seluruh dunia, maka kebanyakan kota-kota itu dibangun biasanya di kaki gunung, dekat pinggiran sungai, atau di pinggir pantai. Jarang sekali orang mau membuat perumahan di atas gunung. Kalaupun di tengah gunung pun berbahaya, karena itu perbukitan. Bisa longsor dan bisa mengalami kecelakaan dan akses jalan berliku-liku mendaki dan itu menyulitkan. Dan gunung juga adalah tempat penyimpanan air. Kalau semua dibuat perumahan gunung bisa longsor. Dan di atas gunung, orang yang mendaki-pendaki gunung sehawat apapun, kalau sudah sampai di atas gunung dia akan turun. Bahkan sudah sampai beberapa saat saja dia akan turun. Mengapa di atas gunung itu berbahaya? Karena di atas gunung adalah kondisi oksigennya itu adalah semakin menipis. Semakin tinggi semakin menipis dan semakin tinggi semakin dingin. Sehingga di atas gunung-gunung dalam puncak 4.000 meter lebih di atas air laut, sekalipun di daerah tropis seperti di Jayapura. Maka itu akan ada banyak es-es dan salju di sana. Dan manusia tidak akan tahan tinggal di sana. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, dan ingat, gunung itu semakin tinggi, maka wilayahnya tempat untuk ditinggal di puncak gunung semakin sempit. Sehingga di atas gunung itu adalah hanya bentuk pencapaian saja. Tapi kalau buat tinggal itu sesuatu yang tidak mengenakan. Demikian juga sahabat seperjalanan. Banyak orang berpikir, kalau aku sangat kaya, aku senang. Kalau aku punya jabatan tinggi, aku senang. Kalau aku mencapai pencapaian tertentu, aku senang. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, ternyata puncak gunung hanyalah buat pencapaian. Kalau kita mencapai segala sesuatu dan kita hidup di dalam kesendirian, maka hidup kita tidak pernah akan bahagia. Kalau kita sudah mencapai puncak gunung, kita akan turun. Turun bagaimana? Yaitu memberkati orang-orang yang ada di bawahnya. Itu yang dikatakan di dalam Alkitab. Dari gunung Hermon ke gunung Sion, embun Tuhan itu turun, berkat Tuhan itu dicurahkan kepada bagian-bagian yang lebih bawah darinya. Sahabat seperjalanan, apa itu kenikmatan hidup? Apa itu kebahagiaan hidup? Kebahagiaan hidup bukanlah puncak gunung. Puncak gunung adalah pencapaian. Seringkali saya berkata kepada orang-orang yang saya temui, sewaktu engkau menjadi kaya, engkau dan punya banyak uang, engkau tidak akan makan uang. Engkau akan membuat uang itu membelikan menjadi bentuk makanan, menjadi nasi, menjadi lauk pauk, maka yang dimakan tetap adalah nasi dan lauk pauk, roti dan keju dan susu. Kita tidak akan makan uang. Sewaktu saudara punya emas berlian, kita pun tidak akan makan emas berlian. Emas berlian semaha-mahalnya tidak pernah kita akan pakai menjadi bantal buat tempat kita tidur. Namun itu adalah pencapaian. Namun tak kalah semua pencapaian itu, kita olah sedemikian rupa, menjadi kemuliaan buat Tuhan, menjadi berkat buat banyak orang lain, maka keindahan dalam hidup bukanlah naik kepada puncak gunung. Setelah Anda naik, Anda harus turun. Anda harus hidup kembali menjadi manusia biasa. Bahkan kalau boleh dikatakan, setinggi apapun, kita menaik kepada puncak keberhasilan. Pada dasarnya kita itu adalah seperti air. Air itu akan turun dari puncak gunung, turun kepada kaki gunung, dan air akan mencari tempat yang paling rendah, dan tempat yang paling rendah adalah lautan yang luas. Jadi apa akhir daripada kehidupan kita? Seperti air. Air itu bisa naik ke atas menguap, menjadi hujan di atas ketinggian, lalu menjadi awan di atas gunung, lalu dia akan mencair menjadi sungai, dan turun kepada apa? Kepada samudera yang luas. Itulah akhir kehidupan. Sehingga dengan mikian, sahabat seperjalanan, kalau kita berjuang untuk naik gunung, atau kita sedang ada di perjalanan pertengahan di tengah gunung, atau sampai di puncak gunung, pada akhirnya kita tetap akan turun ke bawah. Satu hal yang menarik, mayat-mayat yang meninggal di atas gunung yang bersaju, itu rata-rata tidak dibawa pulang ke bawah, dan ditinggalkan di sana. Karena mayat itu akan menyatu dengan tanah, dan sulit untuk dibawa turun ke bawah. Silahkan sahabat seperjalanan, untuk melihat fakta ini di internet, di google, dan di semua tulisan buku-buku orang-orang yang membuat, sebagai para pendaki gunung, menyaksikan pengalaman-pengalaman yang seperti demikian. Dengan demikian, sahabat seperjalanan, puncak yang tertinggi, di mana satu pribadi yang tidak pernah akan turun, hanyalah Tuhan yang memiliki gunung yang kudus, segala kemuliaan, segala pencapaian, segala keberhasilan, hanya milik Tuhan, dan setelah Tuhan memilikinya, Tuhan tidak bisa melepaskannya, karena itu melekat di dalam dirinya. Namun kita sebagai manusia, pencapaian apapun, pada akhirnya kita seperti air, di atas gunung yang akan kembali ke samudera yang luas, ke tempat yang paling rendah di dalam dunia ini. Dengan demikian, sahabat seperjalanan, ingatlah baik-baik, kalau kita sedang berjuang untuk naik gunung, sedang ada di pertengahan gunung, atau sudah di puncak gunung, hidup kita pada akhirnya akan kembali ke bawah. Oleh sebab itu, biarlah kita hidup penuh dengan memberkati orang banyak, dan menjadi berkat seperti air yang mengalir, kepada semua perjalanan yang dilaluinya. Jadilah berkat seperti air yang mengalir sampai ke samudera, setelah kita mencapai puncak gunung, atau karena kita punya keinginan mendaki gunung sampai ke puncak. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam sorga hambau, berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang memohon sesuatu, Tuhan akan kabuhkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendakmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.